Pemirsa di wilayah Atlanta, Georgia, Amerika Serikat ada sebuah masjid yang digadang-gadang menjadi masjid terbesar se-Amerika Tenggara. Tak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah umat Islam, masih juga memiliki fasilitas untuk menolong warga kurang mampu. Nah, rekan kami, citizen jurnalis Zwina Zabir, punya liputannya untuk Anda. Inilah Masjid Al-Faruq, berlokasi di 14th Street Northwest Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Didirikan tahun 1980, masjid ini memiliki predikat sebagai masjid terbesar yang ada di Amerika bagian Tenggara. Assalamualaikum pemirsa, selama menempuh kurang lebih 30 menit dari tempat saya di Al-Farata, Georgia, menuju pusat kota Atlanta, akhirnya tiba juga saya di Masjid Al-Faruq, yang berupakan masjid terbesar di Amerika bagian Tenggara. Nah, rencananya hari ini saya mau berbuka puasa bersama keluarga, tapi, wah, saya masih punya cukup waktu. Gimana kalau saya ajak Anda untuk melihat ke dalam Masjid Al-Faruq? Yuk! Sambil menunggu waktu berbuka puasa, yuk kita keliling masjid, memandang ornamen unik di tiap dindingnya. Memiliki dua kubah emas disertai menara tinggi, masjid ini mampu menampung sekira 5 ribu juma'ah untuk beribadah. Selain difungsikan untuk tempat beribadah, masjid berlantai tiga ini juga dilengkapi fasilitas klinik kesehatan, disertai laboratorium yang ditujukan bagi warga kurang mampu tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Alhamdulillah, waktu berbuka puasa akhirnya tiba. Halaman masjid ini pun diramaikan jemaah untuk menikmati takjil bersama. Selain menyediakan kurma dan air mineral, pengelola masjid juga menyediakan nasi kotak gratis. Usia menyantap sejen berbuka, kami pun bergegas masuk ke dalam masjid untuk menunaikan salat maghrib berjemaah. Zawina Zabir melaporkan dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.